Hai alhamdulillah nih ini saya kedatangan saudara dari channel Abang Lian Bogor gimana kabarnya Bang sehat ya terima kasih dikasih saja kesempatan KMP tujuh enam mempok perkembangan yang penting sehat dulu kalau udah kita diberikan kesehatan kita bisa melakukan aktivitas apapun terpasuk ngevlog untuk keluarga gimana sehat juga yang penting sehat ya amin 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 nih dukung terus dukung terus channel Abang Lian Bogor jangan lupa like comment share and subscribe pencet tuh tombol loncengnya tuh yang berum tuh yang berum kata orang senda ya Oke terima kasih Bang Lian terima kasih sama-sama sukses selamat sore sore juga terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi salam Hai jangan lupa like comment share and subscribe dan kecet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari mp76 Hai Matos Kelangkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore atur subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang Alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari saya Alhamdulillah ya berada di workshop Maju Jaya atau works body repair di daerah Sukahati ya dan Alhamdulillah saya bisa mereview unit LS yang model Luxobus ya ini awalnya di upgrade menjadi jet bus tiga Voyager single glass dan sudah mulai tahap pengecatan livery ya ini sudah dicat ya untuk livery hak cipta dari PT antar lintas Sumatera ini sudah kita warnain hijau muda ALS dan untuk yang warna biru silver dan oranye ini sudah di aplikasi ama tim body repair MP76 ini yang ditutup kertas lem ini ini mungkin temen-temen sudah tahu ya karena saya saya sering membuat vlog untuk pembuatan stripping grafis dan pengecatan stripping grafis ALS ya livery hak cipta dari ALS ini sudah kita warnain oranye ini sama dengan livery yang ALS04 ya lampu stoplamp belakangnya ini sudah terpasang ya termasuk lampu pempernya juga dan knalpotnya juga sudah terpasang dua-duanya kiria makanan dan Alhamdulillah sudah fungsi dua-duanya ini tampilan power belakang ya yang ALS yang kedua yang model jet bus tiga Voyager single glass ini untuk reflektor tengahnya untuk ALS04 ini sudah terpasang ini sudah terpasang ya kalau untuk selendang setranya ini sudah terpasang dan lampu G7 nya warna merah ini sudah terpasang sama om parman tinggal pemasangan winglet ya winglet depan yang untuk power depan ya nggak salah tripnya Medan Bukit Tinggi ya tinggal pemasangan spion dan kita masuk ke dalam kabin LS04 ya ini untuk jok dari ALS04 nya ini sudah terpasang ya ini ya ini bahannya cakep banget ya sangat elegan sekali warnanya dan di tengah ini ada kombinasi bahan dari bludrow ya kalau untuk yang covernya ini semuanya pakai kalp ya dan dok balkon ini sudah beres ya sudah terpasang tinggal pemasangan kaca belakang ini total seatnya menjadi 48 seat ya sama jok balkon ya di depan tempat istirahat driver ya atau kandang macan ini ada 6 seat berarti unit ini menjadi ekonomi AC ya patas ekonomi AC ya dan unit ini menjadi trip Medan Bukit Tinggi dengan mesin MBOH 1626 air suspension ya tinggal pemasangan lampu LED RGB interior ya dan kita langsung ke ls2 LS yang kedua ya kalau untuk nomor pintu belum kita kasih tahu ya karena dari pihak owner belum ngasih info ke kita ini akan menjadi nomor pintu berapa ya dan untuk tampilan kowal belakangnya ini sudah beres ya untuk pembuatan livery nya tinggal pengecatan livery hak cita dari PT antar lintas Sumatera ALS yang kedua dan alhamdulillah ya jok sudah kita turunin karena unit ini ini akan kita cat warna krem ya untuk backlighting plafon atas dan bagasi helmnya ya akan kita samakan dengan ls04 ini joknya sudah kita turunin semua dan ini pengecatannya akan segera di onprogress sama tim lp76 halo om acuy gimana kabarnya om gimana joknya ditaruh dimana nih om oh buru-buru progress ya iyalah biar cepat kelar om ya iyalah harus punya schedule lah biar unitnya bisa masuk jok lagi ya joknya kita taruh di dalam untuk LS yang kedua body yang sebelah kiri ini ya LS yang kedua model jet bass tiga Voyager single glass dan untuk kowal depannya sudah kita warnain hijau muda LS dan hijau tua cukup sekian video dari saya ya on progress 2 unit LS yang di rebondi di body repair MP76 alhamdulillah ini sudah tahap pengecatan stripping grafis ya dan akan kita warnain pilihan gol ya untuk wild dognya yang mana ada salah 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 ucap saya pribadi mohon maaf beribu-ibu maaf karena saya sendiri manusia biasa yang tak lukit dari salah dan hilap karena kebenaran hanya milik Allah 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh motor selamat Terima kasih telah menonton!